Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar, Amanah Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya Amin amin ya robbal amin Disini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan, informasi, terbaru, terupdate, tentunya terpercaya Seputar keseharian Amanah Manopo dan Arya Saloka Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya Disini Bang Mimin pengen tahu dulu nih Dari mana saja asal kalian, para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersiraturami satu dengan yang lainnya Dan disini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpaman di antara kita Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Bertujuannya agar kalian para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Tak pernah ketinggalan info-info terbaru, terupdate, tentunya terpercaya dari channel ini Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Tak semanis sinetron Ternyata begini sikap asli Amanda Manopo terhadap Arya Saloka di dunia nyata Tampaknya ibu-ibu tanah air Tengah demam sinetron ikatan cinta Ia diketahui jika sinetron yang ketayang di RCT itu bukan memiliki rating tertinggi di televisi Indonesia Tokoh Aldibara yang diperankan oleh Arya Saloka Merupakan penyebab yang membuat pemisah kelepak-kelepak Kim istri dengan lawan mainnya Amanda Manopo Yang memerankan sosok Andin sangat memikau Saking bagusnya, acting Amanda Manopo dan Arya Saloka Permisah sampai baper Bahkan keduanya pun dijodoh-jodohkan oleh para penggemarnya Arya Saloka yang sudah memiliki anak dan istri Didoakan agar segera bercerai Dan memilih Amanda Manopo menjadi istri sahnya Bahkan sampai berita ini diangkat banyak yang berpublikasi Kalau kelanjutan hal ini terpicu oleh sosok putri Anne Yang membuat keduanya agak renggang Hal itu tentu karena tokoh yang diperankan Aldibara yang diperankan oleh Arya Saloka Mampu membuat pemisah kelepak-kelepak Ya tentu saja Pernikahan Aldibara dan Andin membuat Dikarune dua orang anak Gram didesak untuk Rujuk Untuk menikah di dunia nyata Terus kenapa harus dijodoh-jodohkan Ujar Amanda Manopo Ia menegaskan jika semua yang ia lakukan sebatas kerja saja Ini kan cuma adegan Kita diperan Di sini kan kita lagi pakai topeng Untuk berperan sebagai Andin dan Mas Al Kalau aslinya Amanda Manopo Arya Saloka pasti berbeda Tampilannya sedikit kesal Berbeda dengan perannya di sinetron Amanda Manopo mengaku sama sekali Tak pernah mengobrol Dengan lawan mainnya Arya Saloka Ungkapan Amanda Manopo itu Membuat netizen geram Lantaran di belakang kamera Mereka berdua saling Berdekatan Bahkan seluruh tim kerjanya pun Mengomentari Kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo Di luar lokasi syuting ikatan cinta Isu perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo Kembali memicu Gara-gara tercidu Arya Saloka dan Amanda Manopo Kembali menjadi sorokan Bahkan isu dugaan perselingkuhan Keduanya pun kembali memuat Hal itu Setelah akun instagram Amanda Manopo dan Arya Saloka Sama-sama Mengunggah pasangan cinta lokasi Amanda Manopo Pas posting pasangan cinta lokasi itu Mendadak menghilang Dari kedua akun tersebut Tanpa postingan mereka Sempat diserik rinsut Oleh warganet Entah kebetulan Bersama atau memang janjian Mengunggah Lob Netizen masih bertanya-tanya Dengan unggahan tersebut Dan lalu dihapus Keduanya Diketahui Keduanya dulu terlibat Dalam sinetron ikatan cinta Yang sempat booming Lama Tak mendengar Keberadaan Arya Saloka Dan Amanda Manopo Kali ini Keduanya selalu sama-sama syuting Hingga memicu isu Jika Arya Saloka Dan Amanda Manopo Cinta lokasi Warganet menduga Keduanya dianggap Tak hanya Sekedar sebatas rekan kerja saja Ada sisi lain Di balik ini semua Bahkan Isu perselingkan pun Semakin mencuat Saat Arya Saloka Tak pernah mengunggah Momen dirinya bersama Dengan sang istri Arya Saloka juga Dinilai tak membela Putri Ana Yang dirunduk Pence Panatik Amanda Manopo Dan dirinya Kini isu perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo pun Kian menguat Karena unggahan keduanya Bug melakukan Love story Arya Saloka dan Amanda Manopo Mengunggah postingan Serupa Bukan hal baru Jika Arya Saloka Kembali tampil mesra Bersama Amanda Manopo Meski unggahan tersebut Sudah dihapus Akun masing-masing Penggemar keduanya pun Berhasil melakukan Tangkap layar Atau screenshot Diunggahan keduanya Tampak mereka Mengunggah Foto Bersama-sama Sampai netizen Mengaitkan Rumor Keduanya menjalin Hubungan Di dunia nyata Bukan saja Hanya di sinetron Berhasil melakukan